Halo Halo penikmat film Bagi-bagi bersama gue Halimovietime Di ruang film Yuk masuk silahkan Oke penikmat film Kali ini kita akan mereview Film terbaru Berduduk Sehidup Semati Sehidup Semati Bukan film romantis ya Tapi film yang penuh Dengan psikologi Trial Jadi sepertinya Berjiwa psikopat nih Semua orang pasti ada Dijiwa psikopat Asik kan Ted Gue suka film-film kayak gitu Mungkin sebagian orang Akan sedikit banget Yang suka sama film ini Karena katanya Pas gue denger-denger Dari penonton lainnya Yang udah nonton Terus ada kata-kata Dia yang keluar Filmnya Pusing Seru Karena ini Segmented banget Filmnya Gak semua orang Bisa suka sama film Psikologikal Kayak gini Jadi Kita disuruh mikir Sebenernya Siapa yang paling jahat Disitu Apakah pemeran utamanya Apakah pemeran pendukung Apakah Orang-orang di sekitarnya Waduh Karena kan disini juga Gak banyak orang Yang ditampilin Tapi Hanya lingkupnya Apartemen itu ya Hanya apartemen itu aja Jadi lagi nyari nih Pemain-pemainnya Yang jelas Pemain-pemainnya itu Ada Asmara Abigail Laura Bosuki Laura Bosuki yang sebagai pemeran utama Haryo Bayu ya Haryo Bayu Sebagai suaminya Kalau Laura Bosuki Sebagai Edwin Edwin Sebagai Renata Nah itu dia apal Laura Abigail sebagai Asmara Nah itu apal dia Terus sama yang Jadi pelakornya itu Itu yang main di Cantik Skabel Anak Itu yang main di Surat Hafalan Sulat Delisa Yang jadi anaknya Reza Radia Oh itu Yang anak itu Jadi dewasa sekarang Iya udah dewasa ya Sekarang maennya berani ya Iya Oh itu Udah lama banget ya Filmnya sampai dia udah dewasa Ada Maya Hasan ya Sebagai ibu Renata Ada yang lainnya itu Dari anak-anak Bluk Mansar Sebagai Itu lah Itu lah kayak gereja Itu mah kayak Cameo-Cameo lah ya Ada Wani Darmawan Bapaknya Renata Akilah dia sebagai Renata kecil ya Dukan Kasulani sebagai Miss Ayah ya Ada Eli Delunan juga Sebagai Dukun Ada Ferti Sulaiman Sebagai Uncle Mamani Renata ya Banyak deh Ada si Anas juga yang main ya Jadi YTV-nya Mengisahkan tentang Keluarga yang tidak harmonis Yaitu keluarganya Renata Yang namanya Pak Teng ya Bersama suaminya yang Penuh dengan KDRT ya Suka kejam lah Itu hanya mukul Ya suka mukul lah Suka paksain kehandak Suaminya Dan Renata ini Harus nurut terus gitu Padahal dia menemukan fakta Bahwa si suaminya itu KDRT dan selingkuh Nah perselingkuhan itu Yang membuat Si Renata Kayak Terbayang-bayangi gitu loh Sosok Yang diselingkuhinya itu Siapa gitu Sosok cewek ini Penasaran nih Misterius sekali nih Dari awal Sampai akhirnya Di pertengahan babak Sampai akhir Terlihat lah Sosok wanita yang misterius itu Jangan kata lu Dari hafalan Salah Dewi Gue gak nyangka sih itu Maksudnya Filmnya itu Memiliki plot yang Dari maju Sampai Ujungnya mundur Justru endingnya di akhir Dimundurnya itu Sebelum kita mulai Itu ending Wah gokil kan Siapa sangka Kalau ibaratnya Ini dia awal Iya justru itu Kita gak menyangka Endingnya itu awal Karena kita Bawa plot Awalnya itu maju Terus Di pertengahan Kita diputar arah Dari bikin kuyang lah ya Diputar arah Seakan-akan kayak Apa penggambaran Kameranya itu yang Dimana ada mesin cuci Nah itu dia Itu penggambaran filmnya Diputar-puter Yang sebenarnya Pembunuh itu Ternyata Dirinya sendiri Gokil Itulah namanya Psikologikal trailer Ter Lo jarang kan Nonton film-film Semacam ini Lo harus nonton film 27 of my Itu juga keren Karena Tentang Denger ya Iya Indul Tentang Apa ya Traumatik Yang mendalam Sampai dia Gak mau keluar rumah Tapi itu dibahas Dari awal Sampai ujung-ujungnya Balik lagi ke rumah itu Jadi kayak Psikologi dari orangnya itu Kenapa Sampai trauma Untuk keluar rumah Ternyata dia Seperti perkosa Apa Ada hal-hal yang Membuat dia trauma Untuk ketemu orang Bahkan keluar rumah pun takut Nah itu 27 of my Kalau yang ini Trauma akan KDRT Di Keluarga dia Kalau menurut gue Pribadi Ini film Yang gue banget Typical gue banget Makanya gue Akan memberikan penilaian Yang cukup besar Dan Subjektif ya Karena Kalau bagi gue itu Suka Tapi bagi orang lain Belum tentu Bukan objektif Kalau objektif itu Menilai Film Kalau ini enggak Normal-normal aja Pemainnya Tapi Gue suka dari Segi cerita Dan pendalaman Karakter Dari segi ceritanya Emang Ya muter-muter begitu kan Karena emang Psikologi dari Karakter utama itu Yang diperlihatkan Dan sementara Pendalaman karakter Dari si Asmara Bigel Sama si Laura Basuki Itu keren banget men Itu enggak mudah Memainkan emosi Dari yang awalnya Biasa Sampai 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 gila-gilaan Bareng gitu ya Itu yang gue demen Jadi gue akan Mengasih penilaian 9,2 Ya 9,2 Dari 10 Asmara sama Laura ya Let's go Ya Karena rasa kecewa Akhirnya mereka Bahagia bersama Kalau lo Berarti penilaian Menurut gue Penilaiannya menarik sih Cuman kita mungkin Dibikin muter-muter ya Nah itu Enggak semua orang suka Psikopatnya dapat Si Laura sama Asmara Disini top sih Dua pemain itu Dan itu Gue juga gak nyangka Ada pemain itu Balan Selesdiri Yang jadi pelakornya Si harga bagi Yang tipe semacam ini Ini ada sleep call Yang sekarang ini Ada Itu juga sama Kelora basuki juga 27 of my Nama yang terbaru ini Bukan Karena mukanya Nama-Nama kayak gitu ya Flat Tau gak flat Jadi dia gak menunjukkan Ekspresi yang berlebihan Tapi Mimik mukanya yang ditampilin Nangis sampe gak bisa nangis Itu susah Pastinya begitu Nangis sampe akhirnya ketawa Dia harus di uji Harus nangis Ketawa Serius Itu susahnya Dari awalnya nangis berat Sampai Tawa Terlambah Seketika berubah Dalam waktu singkat Kalau gue sih Rekomendasi ini Untuk kalian nonton Di bioskop Ya berat juga sih Emang Setelah nonton ini Gue juga akan Makan besar juga Karena emang Filmnya berat Tapi keren Kalau bagi gue Gue rekomendasi ini Sehidup Semati Kalau yang kalian Sudah suka ini Lebih baik yang ringan-ringan aja lah Ada ancikat tuh Pilihan lain Kalau lu tadi Kasih nilai udah belum Alasannya Alasannya Sebenernya bagus ya Cuman Kita dibuat Busing aja sih Muter-muter Dia tinggal kayak Ending ke akhir Tapi sih awal ke akhir Ending ke akhir ya Ending ke awal ya Dari awal Menuju ke tengah Diputer balik ke awal lagi Ending itu adalah awal Yang intinya Si ini langsung pelakunya Nonton aja deh Ternyata dia pelakunya Yang paling misterius Emang itu Si cewek yang Diselingkuhin itu Tuh Nusuk misterius Dari awal Ngeselin Munculnya sedikit-sedikit Tapi kayak setan banget sih Tapi gak ada setan disini Ya Tapi kayak mirip Ada setannya Tapi Karena ini film trailer Bukan film Bukan film horror Bukan Ini tuh hayalan dia lah Iya Ya itu dia Terima kasih Sudah menonton Channel ini Jangan lupa subscribe Tadi Jangan lupa subscribe Hadith on Free Time Dan bro Hadith Saksikan karena ada vlog juga Vlog nonton Jadi full nih 3 channel 3 channel Tet Kalau lo mau 1 konten lagi Silahkan Wah banyak-banyak channel Pusing juga ya Ini baru-baru ini Tet Ada vlog-vlog segala Di channel lain Oke Itu aja mungkin Untuk Sehidup Semati Mungkin ini akan Segera gue upload Karena Biasalah Kalau review duluan Oke Terima kasih Selamat menonton Enjoy movie Ever Enjoy movie Ever Sampai jumpa